assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul The King's Avatar part 3 oke dan tanpa berbahasa basi lagi mari kita menuju ke intinya setelah kemarin berhasil membentuk sebuah tim si bos membuatkan ruangan khusus untuk timnya tersebut di lantai 2 memulai perjalanan baru tim mereka keesokan harinya Yesya bersama dengan yang lain pergi ke suatu tempat untuk melakukan pendaftaran tim agar bisa mengikuti turna saat baru tiba di sana mereka sedikit gugup karena melihat beberapa pemain hebat juga yang sedang melakukan pendaftaran timnya lihatlah tingkat lucu bau si sehat sedang melakukan pendaftaran ya guys ya merasa kekurangan pemain Yifan menyarankan salah satu anggotanya kepada Yesya orang itu bernama Anwenyi Yesya bersama dengan si bos sengaja untuk menyuruh Yifan sendiri yang melakukan wawancara tersebut kepada orang itu melihat Wenyi yang mulai bosan dengan wawancara yang dilakukan oleh Yifan pada akhirnya Yesya keluar dan langsung mengajak Wenyi untuk bermain glory agar bisa melihat kemampuannya merasa cocok dengan permainan Wenyi, Yesya memutuskan untuk memasukkan dia ke dalam tim di sore hari Yesya dipanggil oleh si gendut untuk ketemu sama dengan si bos ternyata si gendut ini adalah penggemar berat dari Yesya juga merasa bersalah karena baru mengetahui bahwa Yesya ini adalah idolanya si gendut terus memohon maaf kepada Yesya ya guys ya keesokan harinya Yesya bersama dengan yang lain akan segera berangkat ke tempat pertandingan akan tetapi saat mengecek semua anggotanya Yifan tak ada disitu saat baru tiba di tempat pertandingan pun Yifan masih belum bergabung dengan timnya guys ya beberapa saat kemudian pertandingan antara tim Happy melawan Tiny Hub akan segera dimulai sementara itu Yifan belum muncul di sisi yang lain Yifan telah melakukan keputusan dan terus berlari menuju ke tempat pertandingan syukurnya beberapa detik sebelum pertandingan dimulai ia berhasil tiba dengan tepat waktu pertandingan antara tim Happy melawan Tiny Hub akan segera dimulai ya guys ya lihatlah betapa serunya pertandingan dari kedua tim ini selamat menikmati walaupun begitu pada akhirnya yang memenangkan adu strategi ini adalah tim Happy yang diketuai oleh Yesya setelah pertandingan kemarin selesai Yesya memanggil teman lamanya untuk datang ke cafe internet teman lamanya Yesya itu bernama Wei Chen saat bertiba Wei Chen mengajari beberapa trik antalannya kepada anggota tim Happy betapa kagumnya mereka semua saat melihat beberapa trik yang diajarkan oleh Wei Chen ya guys ya ternyata Wei Chen ternyata Wei Chen bukan hanya dipanggil oleh Yesya untuk melatih beberapa trik kepada anggotanya melainkan untuk bergabung bersama dengan tim juga betapa kagetnya Wei Chen saat mengetahui ternyata setelah lawan yang akan dihadapi adalah Blue Rain yang merupakan mantan timnya dulu saat pertandingan sedang berlangsung Xiao Tian terus mengajak Yesya untuk berduel satu lawan satu ya guys ya lihatlah betapa serunya pertandingan antara kedua tim ini antara tim Happy melawan tim Blue Rain Yang terima kasih telah menonton! nya sip saya Setelah menunggu beberapa lama, pada akhirnya tim Happy berhasil memenangkan pertandingan berkat trik andalan yang dilakukan oleh Wei Jun Setelah pertandingan selesai, Yexia memanggil Wei Chen untuk berbicara empat mata Ia terus mengajak Wei Chen untuk bergabung dengan tim Happy, agar bisa kembali bermain Glory bersama-sama Mendengar beberapa kata motivasi dari Yexia pada akhirnya membuat Wei Chen untuk memutuskan bergabung bersama tim Merasa masih kekurangan pemain, Yexia bersama Wei Chen dan Baoxi pergi untuk mencari seseorang Anggota yang sedang ia cari itu adalah seseorang yang sangat pandai untuk memainkan peran sebagai ninja Ia bernama Movan Movan terus menolak tawaran dari Yexia untuk bergabung dengan tim Walau terus ditolak oleh Movan, Yexia tak patah semangat untuk terus dan terus mencoba mengajak Movan bergabung dengan tim Merasa kesal karena terus didasak oleh Yexia pada akhirnya Movan datang untuk menghampiri dia Saat baru tiba di cafe, Movan bertemu dengan Yexia yang mengajaknya untuk melihat-lihat setiap ruangan yang akan menjadi tempatnya nanti apabila ia bergabung dengan tim Setelah mengetahui sifat dan karakter beberapa anggota tim dari Happy, membuat hati dari Movan sedikit lulu Dan pada akhirnya membuat ia memutuskan untuk bergabung dengan tim Di malam hari, Yexia sedang menggalau dan bingung memikirkan beberapa hal Di waktu yang sama, tiba-tiba Sumuceng muncul untuk menghibur dia Lihatlah beberapa tingkah lucu dari Sumuceng untuk menghibur Yexia ya guys ya Saat di jalan menuju pulang, Yexia melihat toko yang sering ia datangi dulu sewaktu masih kecil Di saat bersamaan, ia langsung teringat tentang masa lalunya ya guys ya Yang dimana, sewaktu ia masih kecil, ia sangat sering bermain games bersama dengan kakeknya Walaupun sebenarnya, ayah dari Yexia telah melarang ia untuk bermain game Karena menurutnya itu hanya membuang-buang waktu Di sisi yang lain lagi, si kakek terus membelanya untuk bermain game Dari sinilah cerita awalnya mengapa Yexia selalu menggunakan masker di setiap matchnya Agar ia tak ketahuan sama sekali oleh ayahnya Mengingat masa lalu, membuat Yexia memutuskan untuk pulang ke rumah bertemu dengan ayahnya Saat bertemu dengan orang tuanya, Yexia berencana untuk mengundang dia datang menonton pertandingannya nanti Malam hari pun tiba, pertandingan Yexia akan segera dimulai Saat tiba di atas panggung, Yexia menyempatkan dirinya untuk melirik sebentar ke kursi penonton Betapa kaget dan senangnya ia saat melihat ayahnya berada di sana Di saat yang bersamaan juga, pada akhirnya Yexia memutuskan untuk membuka masker dan menampilkan wajah aslinya ke publik Setelah berhasil memenangkan pertandingan yang sangat sulit, mereka semua pulang kembali ke markas Berhasil memenangkan pertandingan tadi, membuat orang banyak berkomentar di sosial media Saat tiba di kafe, Yexia melihat sebuah coretan Yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat Oke, sampai sini dulu rangkuman dari sebuah drama yang berjudul The Kings Avatar Part 3 Seperti biasa, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much guys for watching and I'll see you next time, bye-bye guys Bye-bye guys